Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para mahasiswa yang kami hormati Salam sehat Tetap sehat Dan berusaha Untuk sehat Alhamdulillah bertemu kembali dengan Pak Joko Sarwono Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta Dalam mata kuliah Bahasa Indonesia Para mahasiswa yang kami banggakan Dimana saja Anda berada Tentu saja sekali lagi Tetap sehat Pada kesempatan yang baik ini Akan kami sampaikan sebuah materi Terampil Menulis karya ilmiah Terampil Menulis karya ilmiah Para mahasiswa yang kami banggakan Seperti kami jelaskan pada pertemuan-pertemuan yang lalu Pertemuan pertama Bahan atau mata kuliah Bahasa Indonesia Titik beratnya kita arahkan tentang menulis atau penulisan Yakni menulis karya ilmiah Seperti menulis makalah Artikel, skripsi, dan lain-lain Menulis karya ilmiah Menulis karya ilmiah Harus didukung Atau dibekali tentang penulisan Kata yang benar Kata yang baku Nah pernah Saya terangkan ya pada pertemuan satu dan dua Jadi Menulis kata Baik tulisan Atau ucapannya harus baku Frase atau kelompok kata yang tepat Penggunaan kalimat yang efektif Atau baku Masih ingat Strukturnya SPOK Pemilihan kata Lebih-lebih Penulisan paragraf yang baik Hubungan antara kalimat yang satu Dengan kalimat yang harus harmonis Berkohesi harus padu Dan antara paragraf yang satu Paragraf yang satu Dengan paragraf yang lain Harus berkoherensi Atau saling berhubungan Ini saya ulangi Antara kalimat yang satu Dengan kalimat yang lain Dalam satu paragraf Berkohesi Antara paragraf yang satu Dengan paragraf yang dua Harus berkoherensi Masih ingat Itulah materi Yang sudah kami berikan Pertemuan satu Sampai enam Dan lain-lain Materi tentang Menulis karya ilmiah ini Bisa Anda baca Dalam buku Belajar Bahasa Indonesia Bagian Menulis karya ilmiah Tentu saja Halaman 101 Bab 7 Sekali lagi Buku pegangan Anda Yang sudah kami berikan itu Yang kami aturkan Bab 7 Halaman 101 Ya Mari kita lanjutkan Pengertian Karya ilmiah Pengertian Karya ilmiah Banyak para pakar Bahasa Para ahli bahasa Mendefinisikan Tentang karya ilmiah ini Namun Pada dasarnya Hampir sama Yaitu Hasil pemikiran ilmiah Pada disipin ilmu Tertentu Yaitu Hasil pengertian Pada disipin ilmu Tertentu Disusun secara Sistematis Saya ulangi lagi Karya ilmiah Adalah hasil Pemikiran ilmiah Pada disipin ilmu Tertentu Secara ilmiah Secara ilmiah Logis Masuk akal Benar Bertanggung jawab Dan menggunakan Bahasa yang baik Dan benar Nah ini biasanya Banyak yang bertanya Loh Bertanggung jawab Seperti apa Pak Joko Kalau Ini Kalau Di Sekolah kita Perguruan tinggi kita ini Karena apabila Akan lulus Membuat Artikel Membuat Sekrepsi Nah tulisan Anda nanti Harus Dipertanggung jawabkan Di hadapan penguji Benar atau tidak Valid atau tidak Bertanggung jawab Ini Nah ini Nah penulisan Karya ilmiah Harus Memenuhi Kaedah aturan Seperti ini Nah ini harus ada Aturannya Satu Harus Menyebutkan Menyebutkan sumber Tulisan yang jelas Jadi Anda Menulis Disiplin ilmu Ekonomi Ngambil Tulisannya Profesor Siapa Harus Dijelaskan Harus Dituliskan sumbernya Dari siapa Nah gitu Kalau tidak Anda termasuk Plagiater Mengambil karya Orang lain Anda Akui sendiri Tidak boleh Bisa kukur nanti ya Kukur anda ya Yang kedua Harus memenuhi Kaedah penulisan Yang berkaitan dengan Teknik Kutip Mengutip Nanti ada Teknik Menulis Menulis judul Terus Jaraknya Sepasi Atau jarak Margin kanan Margin kiri Atas Bawah Mengutip Penulisan kata Penulisan frase Penulisan kalimat Yang sesuai dengan Bahasa yang baik Dan benar Oh Ini Oleh sebab itu Mata kuliah Bahasa Indonesia ini Kita bawa Kesana Apa Penulisan Karya Ilmiah Kita lanjutkan Karya ilmiah Para mahasiswa Tentu saja Mempergunakan Bahasa Keilmuan Bahasa Keilmuan Yaitu Ragam Bahasa Yang menggunakan Istilah-istilah Keilmuan Yang khusus Dan Biasanya Mudah Dipahami Oleh Disipin Ilmunya Contoh Bahasa Keilmuan Disipin Ekonomi Teknologi Disiplin Keagamaan Dan lain-lain Jadi Umpamanya Disipin Keilmuan Ekonomi Valuta Inflasi Regulasi Aneh utang Ngerti Utang Ngerti Jadi Disipin Ilmu Tertentu Di antara Ciri-ciri Bahasa Keilmuan Atau Bahasa Ilmiah Adalah Coba Diperhatikan Ini Ciri-ciri Bahasa Ilmiah Yang ada Di karya Ilmiah Satu Menggunakan Makna Sebenarnya Atau Disebut Makna Denotatif Satu Kata Satu Makna Contoh Mbak Amanya Ayah Membeli Pasir Dari Wonogiri Ayah Membeli Kerike Dari Wonogiri Kerike Betul Pasir Betul Itu Bermakna Denotasi Kan Dulu di SMA Sudah ada Makna Denotasi Makna Kenotasi Kan gitu Lah Hidup Ini Penuh Dengan Kerikel Kerikel Tajam Bukan Kerikel Batu Hidup Ini Penuh Rintangan Dan Halangan Masya Allah Nomor Dua Kalimat Ilmiah Bahasa Ilmiah Karya Ilmiah Atau Kalimat Dalam Karya Ilmiah Tidak Boleh Ambiku Ambiku Artinya Tidak Bermakna Ganda Bermakna Variasi Ini Sulit Membingungkan Contoh Lukisan Abdullah Coba Lukisan Abdullah Bisa Bermakna Ganda Coba Ini Lukisan Tentang Abdullah Biar Tidak Ambiku Diberi Tentang Lukisan Karya Abdullah Lukisan Mile Abdullah Jelas Lukisan Abdullah Bingung Nah Ini Tiga Menggunakan Bahasa Baku Ejaan Yang Benar Kalimat Yang Berstruktur Baku Dan Lain-lain Ini Jadi Kalimat SP SPO SPOK Kalimat Harus Ada Subyeknya Nah Seperti Itu Yang Keempat Rasional Dan Logis Kalimat Yang Sempurna Dulu Sudah Harus Rasional Masuk Akal Harus Masuk Akal Lima Singkat Padat Jelas Efektif Dan Langsung Menuju Sasaran Tidak Berbelit-belit Maka Kalimat Dalam Karya Ilmiah Singkat Jelas Jangan Ditumpuk Tumpuk Akhirnya Nanti Membingungkan Berikutnya Jenis Karya Ilmiah Jenis Makalah Ini Sekarang Kita Masuk Makalah Ini Sekali Lagi Makalah Coba Nanti Bisa Dilihat Jenis Jenis Karya Ilmiah Yang Terdapat Dalam Dunia Pergeluan Tinggi Antara Lain Makalah Artikel Di SEE Artikel Ini Ditekankan Para Mahasiswa Harus Membuat Ini Artikel Skripsi Harus Tesis S2 Dan Disertasi S3 Insyaallah Untuk Pertemuan Ini Marilah Kita Bahas Penulisan Makalah Terlebih Dahulu Untuk Pertama Karena Makalah Merupakan Karma Ilmiah Yang Paling Singkat Dibandingkan Karya Ilmiah Yang Lain Makalah Adalah Jenis Karya Ilmiah Yang Pembahasannya Berdasarkan Data Di Lapangan Yang Bersifat Empiris Objektif Empiris Data Objektif Apa Adanya Makalah Dibuat Untuk Memenuhi Tugas Tugas Mata Kuliah Tertentu Sebagai Syarat Untuk Mengikuti Ujian Mata Kuliah Tersebut Jadi Umpamanya Mata Kuliah Bahasa Indonesia Mau Ujian Akhir Membuat Satu Makalah Dan Lain-lain Maka Di Halaman Sampul Nanti Di Antaranya Tertulis Jadi Nanti Kan Ada Logo Logo STIE Bawahnya Makalah Ini Ditulis Disusun Atau Dibuat Sebagai Salah Satu Syarat Mengikuti Ujian Akhir Semester Mata Kuliah Titik-titik Dengan Dosen Pengampu Titik-titik Nah Dosen Ini Harus Ditulis Lengkap Nama Dan Gelarnya Umpamanya Doktor Ditulis Doktor Makalah Dapat Juga Berupa Hasil Penelitian Yang Disusun Untuk Dibahas Dalam Pertemuan Ilmiah Misalnya Diskusi Ilmiah Seminar Atau Lokakarya Para Mahasiswa Yang Kami Banggakan Ngerti Tanya Untuk Sementara Ini Sementara Pertemuan Pada Kesempatan Yang Baik Ini Saya Juga Pada Ini Masih Ingat Ya Pertemuan Makalah Nanti Makalah Akan KT Lanjutkan Pertemuan Yang Kesembilan Sekali lagi Ini Ini Dulu Yang Kami Sampaikan Untuk Sementara Tidak Ada Tugas Dulu Nanti Pertemuan Yang Sembilan Untuk Selanjutnya Sekali lagi Kita Ikuti Pertemuan Yang Akan Datang Lanjutan Dari Makalah Selamat Belajar Hati-hati Jaga Diri Tetap Sehat Dan Menjaga Sehat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jangan lupa Jangan lupa